hmm oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari solo leveling dan kali ini tersendiri itu mengenai preview untuk episode ketiganya tersendiri spoiler ya tentu aja gitu kan video kali ini tersendiri bakalan mengandung spoiler jadi ya jika kalian itu tidak keberatan yuk mari kita coba bahas nah jadi preview screenshot untuk episode ketiganya udah keluar gitu kan ada 5 sih gitu kan 5 screenshotnya preview yang memperlihatkan Jinwoo yang sudah berada di sebuah rumah sakit ya Jinwoo selamat dari peristiwa double dungeon pada episode keduanya kemarin setelah menerima kesempatan hidup keduanya sebagai seorang player dari sebuah sistem nah disini juga kita dilihatin mengenai karakter baru ya yang bernama Jinchul gitu kan salah seorang dari organisasi pengawasan para hunter di Korea Selatan ya kedatangan Jin disini adalah mengenai laporan dari peristiwa double dungeon yang dia terima dimana disini awalnya Jin mencurigai Jinwoo mengalami kebangkitan kedua sebagai seorang hunter namun kecurigaannya itu berubah karena nilai mana dari si Jinwoo itu sendiri itu ya gak besar banget gitu kan malahan ya rendah banget gitu kan untuk seorang hunter nah peristiwa double dungeon itu sendiri nantinya bakalan ya dianggap sebagai halusinasi lah bagi orang-orang ataupun para hunter yang masuk dan berada disana waktu itu nah selain Jin kemunculan adik kesayangannya si Jinwoo yaitu si Jinha gitu kan juga ada disini hmm ada yang mau lisin ini si Jinha jadi waifu musim ini boleh deh kalian coba gitu kan nah selain itu ada penampakan dari Jinwoo yang dikirim ke dimensi penalti sistem karena tidak menyelesaikan misi hariannya dan itu akan membuat Jinwoo yang baru saja itu sembuh gitu kan langsung diburu oleh para monster yang ada disana oh iya nantinya kita akan melihat bagaimana Jinwoo akan terbiasa dalam menggunakan sistem yang ia terima dari kesempatan hidupnya yang kedua gitu kan dimana Jinwoo akan menjadi orang yang akan merubah dirinya dengan latihan fisik dan juga keterampilan lainnya bahkan Jinwoo dipersilakan juga untuk masuk ke dalam sebuah dungeon yang khusus dibuat untuk bisa Jinwoo itu menjadi orang yang lebih kuat dengan cara ya leveling gitu kan namanya juga solo leveling gitu dimana disini kita bakalan lihat nanti proses levelingnya dari si Jinwoo ya dari mana dia mendapatkan kemampuan fisiknya yang baru dimana dia dapatkan keterampilan dalam berburunya dimana dia bakal mengalahkan monster serigala yang ada dalam dungeon khusus yang diberikan oleh sistem terhadap Jinwoo itu sendiri dan bagaimana Jinwoo bisa memahami sistem itu sendiri yang ternyata lebih membantunya lah dalam proses leveling ya tentu aja kayak inventory gitu kan uang penyimpanan senjata yang bisa dia gunakan saat dia itu leveling terus dia juga bisa mendapatkan item-item yang bisa dia jual juga di marketplace dari sistem itu sendiri sehingga dia bisa dapat uang dan bisa hidup lah gitu kan karena sejauh ini kan dia jadi hunter itu pengen dapat uang gitu kan untuk proses pengobatan ibunya dan juga ya kehidupannya sehari-hari gitu kan apalagi dia harus menyekolai si Junha itu sendiri ya intinya episode ketiga kali ini sendiri bakal lebih banyak menceritakan mengenai sistem dan proses Jinwoo menjadi lebih kuat yang akan dimulai pada episode ketiganya nanti sendiri jadi ya jangan sampai kalian itu ketinggalan lah gitu kan karena episode ketiganya itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 20 Januari 2024 yaitu hari Sabtu malam minggu nontonnya dimana? tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation lah gitu kan ya jadi itu aja dulu mengenai video kali ini cuma mau ngasih tau doang mengenai update screenshot dan review jadi ya kita tungguin aja lah nanti bagaimana episode ketiganya itu bakalan berjalan nantinya dan ya itu aja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan dan email lainnya jadi